Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang unboxing berikutnya ini dari perlengkapan tapi ini isinya bukan alat-alat kayak benang-benang gitu ya ini isinya pinset nah ini yang saya cari sebenarnya pinset TWL8 ya TWL ini disini bilangnya sih tebel dan ini saya udah cek penilaiannya komen-komennya itu ya ini udah 1900 lebih yang laku dan dari bentuknya juga emang saya cari ujungnya kayak enggak terlalu lancip tapi enggak perlu tumpul ya ini nah kayak gini ini tiga ya saya juga belinya tiga di sini sini ada tulisan panjangnya 15 cm panjangnya 15 cm lurus premium tebal Hai ya harganya murah 4700 Hai dan memang udah banyak yang beli tadinya saya pakai pinset ini yang meregoi tapi ini enaknya untuk eh pegang kabel gitu ya atau pegang timah gitu ya atau pegang solder itu ya tapi untuk narik-narik narik itu dia agak terlepas karena ini terlalu tipis ya ininya ini saya ngambil yang tebal yang jari yang tebal dan karena kemarin minimal belanjanya 20.000 jadi saya beli yang lain-lainnya juga ya yang TWE7 sama yang TWE apa ini ini jadi nggak terlalu bengkok sama yang bengkok ya pakai membagian luar seperti biasa standar ya ini pakai plastik wrappingnya plastik wrappingnya tadi yang saya unboxing sebelumnya tuh jadi bisa untuk bungkus juga kalau barang yang nggak terlalu besar cuman saya peruntukannya beda ya kalau saya untuk reflektor bagian dalamnya gitu ya ini burang pecah belah jadi nggak perlu bubble ini tapi plastik wrappingnya lumayan tebal kalau ada lapisan lapisan berikutnya ini pakai kertas kayaknya ya oh dibungkus tuh udah kayak ini mau makan padang kertas juga kertas mau makan padang ya yeeg Wow banyak sekali Wow panjang banget ini yang burp Hertus bercanda kayaknya di Hai jadi Ntarur bawa dulu ya kita mau liat tuh kertasnya panjang siew i ujung sini berlipet-lipet jadi ini nanti buat Bumper aja ya buat Bumper di packing-packingan lampu atau reflektor Oke ini yang ini yang murah nih ini yang TW yang biasa nih ini stainless ya ini kayaknya harga yang untuk yang ini nih yang ini nggak ada tulisan TW berapa TW berapa sih ya tapi tebal diudin enggak enggak terlalu tajam nih tuh dan disini ini emang untuk sarang burung ya ya kadang kalau tuh sarang burung walet ya karena kalau sarang burung walet pakai yang tajam kayak gini ini enggak susah maksudnya yang menariknya ya jadi kayak bulu gitu narik bulu itu kan kalau pakai yang tipis atau yang terlalu tajam suka meleset gitu ya ini saya nggak tahu nih yang stainless kayaknya yang ini nih TW 125 cm ini tipis sih tapi walaupun tipis tapi eh worth it lah ya harga aja ya harga 2300 ini yang TW 7 nih Hai ini TW 7 yang Bangkok ini enggak terlalu tajam jadi sebenarnya saya nanti tipe untuk bengkok-bengkokin kaki gitu ya kaki komponen itu ini TW 8 ini Hai ya TW 8 nah ini berat ya lebih berat dari sini ya jauh ya jauh bukan set tuh ya Hai ini ada merknya tuh the SR R Hai ini juga SR ya Hai panjangnya Hai berapa tadi panjangnya 15 Ya ya 15 cm ya mungkin gak pas kali ya 15 cm ya karena kan 15 cm itu dari ujung sini sampai ujung sini 15 cm ini gak mungkin pas 15 cm mungkin sebelum di itu 15 cm kali ya ini sekitar kalau dipakai ini 14, sekian tapi gak apa-apa gak jadi masalah yang penting ininya tebal ya ujungnya, gak gampang bengkok karena kalau pakai ini bisa bengkok, gampang bengkok kalau untuk bengkok-bengkokin kaki kalau ini enak kayak gini kan bengkokinnya enak ini kan gampang bengkok gak bisa juga ya duh tapi untuk ininya susah ya pingkok ini enak tapi kalau pakai yang ini kalau pakai yang mana tadi yang sebelumnya ini duh, gak bisa ini terlalu tipis terlalu tajam bukan terlalu tipis kalau ini kan dia ini yang stainless juga ini kayak gini ini kan gampang bengkok dioda ini kan gak enak karena ini bengkok ya susah kalau pakai yang lurus dia enak jadi ini nanti saya gunakan untuk bengkokin kaki jadi nyolernya lebih enak walaupun gak ini walaupun gak gak terlalu membantu tapi setidaknya untuk megang-megangnya enak gitu ya kalau kaki resistor lebih tipis ini kaki diodan yang tebal kalau kaki resistor kayak gini ini resistor enak mungkin nanti kalau kalau ini terlalu tajam nanti ini kan bisa digerinda dipotong jadi lebih lebih apa namanya lebih lebar ujungnya ini sebenarnya ada sih yang yang lebih lebar tapi karena di toko ini gak ada jadi saya gak beli mungkin di toko lain ada ya jadi nanti mungkin ini saya gerinda aja dipotong supaya mencengkramnya lebih enak kan ini masih rapat oke demikian hasil unboxing dan review singkatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita foto session dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati